Halo guys, kembali lagi di channel aku kali ini kita mau bikin boli grupan langkah pertama kita masukkan 1 butir telur 3 sendok gula pasir lalu kita masukkan 1,4 SP dan bisa dengan kecepatan tinggi kita mixer sampai warnanya putih tidak berjejak seperti ini harus sudah seperti ini berarti adonannya sudah siap ya sudah bisa digunakan lalu kita tambahkan ini 5 sendok tepung terigu setengah sendok tepung terigu setengah sendok baking powder 1 saset susu dengao yang coklatnya lalu kita aduk adonannya lalu kita aduk adonannya sampai tercampur rata sampai tercampur rata ya kita masukkan ke dalam adonannya yang sudah dihancurkan ya kita aduk sampai tercampur sampai tercampur sampai tercampur dan tantakan adonannya supaya dia tidak ada gelembung-lembung udara ya lalu kita panaskan kukusan dengan api kecil dan kita kukus bolunya selama lebih kurang 30 menit dengan api cenderung kecil ya supaya bolunya matang dengan merata setelah 30 menit kita buka kukusannya dan kita lihat wow dia sudah matang dan kita pindahkan seperti ini hasilnya bolunya gimana teman-teman bunda-bunda bagus bukan good time-nya keluar-keluar loh kelihatan nah ini kita puter-puter terlebih dahulu kita cek apakah matangnya merata atau tidak lalu kita hiasi dengan whipped cream ini kita bikin sendiri ya bund dan kita tambahkan topi butangnya kita susun di atasnya kita susun dengan cantik lalu kita taburkan seris atau misu seris supaya penampilan bolunya tepat menarik yang ini bikin ya diperatekin di rumah ya ini enak dampak dan enggak perlu modal banyak lho sekarang kita potong ya kita mau icipin icipin itu ada rambutnya berterbangan bun tuh Bunda lihat Oh mantep bukan enak bunyami mantap silahkan dicoba ya resep nya simple enak dan yang pasti bikin lagi dan enggak perlu beli deh coba bikin yuk di rumah dan jangan lupa yang sudah nonton di like di comment di subscribe atau juga bisa aktifin loncengnya supaya bisa mendapatkan video-video aku yang selanjutnya terima kasih hai 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 Hai